Intro Selamat datang di program baru narasi Surat untuk Najwa Program ini bersandarkan dua kata kunci Mendengar dan merangkul Lewat surat untuk Najwa Kami mencoba mendengar harapan Sekaligus membuka kesempatan Untuk mewujudkannya bersama-sama Atau melihat persoalan Dan bersama-sama juga berusaha menyelesaikannya Nah, salah satu kesempatan itu Berasal dari ujung negeri Mendara dari sebuah kolektif peduli Pemuda dari Banda Aceh Nama mereka The Leader Sebuah nama yang menggambarkan jati diri Semangat dan kepercayaan diri Sebagai sosok penggerak dan pemimpin Melalui DM di Instagram Tempoh lalu, mereka melayangkan pesan Bunyinya begini, saya akan bacakan Salam Mbak Najwa Perkenalkan kami dari The Leader Sebuah organisasi berbasis komunitas Yang berasal dari Banda Aceh Memasuki 8 tahun perjalanan The Leader Kami sudah menjalankan lebih dari 100 program Yang menjangkau lebih dari 6.800 pemuda Dari seluruh Indonesia Kami memiliki mimpi untuk mengadakan seminar nasional Bersama Mbak Najwa Syihab Dan juga dengan pembicara-pembicara inspiratif lainnya di Indonesia Kegiatan ini bertujuan untuk yang pertama Menjembatani mimpi-mimpi pemuda di Indonesia Dan dengan harapan dapat memberikan inspirasi bagi mereka Untuk terus berbuat nyata bagi Indonesia Yang kedua, menunjukkan kiprah dan prestasi pemuda Indonesia Yang sudah ada sebagai jawaban dari pertanyaan viral Di Sumpah Pemuda lalu mengenai milenial Bisanya cuma apa? Besar mimpi kami agar harapan ini dapat terlaksana Bersama Mbak Najwa dan tim narasi Salam dari Banda Aceh, The Leader Maka kami memutuskan untuk menyanggupi permintaan Dari kawan-kawan The Leader ini Rasanya saya juga tidak sabar Berjumpa dengan mereka yang akan terkumpul dalam acara ini Para anak muda yang semestinya tak berdampingan dengan kata cuma Dan kami kemudian menentukan nama acara kolaborasi Dengan The Leader itu ala sebuah sapaan Diri yang leader Nah, kemudian DM yang dikirimkan dari komunitas The Leader ini Yang diterima oleh Abram di akun Mata Najwa Mereka minta komunitas The Leader ini bisa punya kesempatan untuk bikin webinar bareng Mbak Nana Jadi mereka mau di webinar itu ada Mbak Nana Terus kemudian ada juga ratusan pemuda Nggak cuma di Aceh tapi lingkupnya nasional Jadi tinggal kita pikirin nih kira-kira webinar yang cocok untuk kita angkat Dengan komunitas The Leader ini apa gitu Kak Valen Bahwa intinya adalah kita akan membuatkan mereka webinar gitu Nah, makanya di sini nanti Kemarin juga Mbak Nana minta untuk coba minta bantuan dari tim naratif gitu ya Untuk kira-kira apakah Kalau yang terbayang sih memang kemarin memang membuatkan webinar gitu Dari Mbak Nana kemarin adalah menginginkan bukan Ibaratnya bukan kayak kita udah punya webinar nih Terus kemudian mereka ikut Misalnya ikut publikasi doang gitu Terus ikut ngirim peserta Bukan gitu sih Tapi kita pengennya Mbak Nana pengennya adalah Ya acara ini Mereka yang kelola gitu Jadi kita bantu Kita bantu Tapi Ya mereka punya keterlibatan yang cukup lah gitu Keterlibatan The Leader ini harusnya lebih gede sih Karena kan emang fasilitatornya kita gitu Jadi mereka yang bisa Usulkan temanya Pembahasan yang kira-kira cocok Terus mereka bisa usulkan pembicara dari pihak mereka Mereka bisa reach out ke komunitas juga Yang sesuai dengan kebutuhannya ini nih gitu Cuman untuk yang lainnya aku kurang tahu Jadi lagi dicek lah sama tim narasi Dan keputusannya di mereka Ya abis ini kita mungkin masih akan Komunisi-komunikasi ya Untuk keperluan Beberapa yang belum tuntas tadi Dan juga Untuk keperluan kita nanti akan garapan jadi VOD gitu Oke Ini aku udah deg-degan nih Aku ngomong depan kan aja jadi deg-degan nih Nah Dan aku menjadikan pos ya Sebetulan Perkenalkan saya Iwan sebagai moderator dan perwakilan dari komunitas Delida yang ada di Provinsi Aceh Senang sekali hari ini Delida bisa berkolaborasi dengan narasi untuk melaksanakan kegiatan Dear Yang Leader ini Karena hari ini kita akan berdiskusi tentang pemimpin muda dan untuk pemimpin muda Dear Yang Leader Jadi hari ini kita mendatangkan tokoh-tokoh pemimpin muda yang merepresentasikan anak muda yang saat ini sudah berbuat Sudah berkontribusi dan sudah menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing Nah Hai Ada empat pembicara utama Yang pertama ada Mbak Najwa Shihabat Atna Pasti teman-teman sudah tahu semua Sebagai founder dari narasi Kemudian juga ada Mas Emil Dadak Yang mana juga seorang wakil gubernur Jawa Timur di usia yang sangat muda Kemudian juga ada Mas Jerry Sambuwaga Ini juga adalah tokoh milenial muda yang hari ini menjadi wakil menteri perdagangan Dan terakhir kita juga ada Mas Febri Diansyah Mantan jurubicara KPK, aktivis anti korupsi Indonesia dan saat ini juga sedang mengembangkan firma hukumnya Kayaknya Ihwan moderator kita lagi ada masalah Kayaknya sinyalnya agak Iya kayaknya lagi masalah jaringan Saya mohon izin sama teman-teman yang lain Kalau saya ambil alih sementara gimana Gak bisa jauh-jauh ini ternyata Paling Kalau ada dead space gigi ruang kosong ini Bawaannya mau masuk terus gak apa-apa ya Kak Febri, Mas Emil, Mas Jerry Aku masuk ya bantuin Ihwan Kita jadi distracted generation Fokus pada cita-cita Me time boleh, telah boleh cari hobi Tetapi harus punya progress report yang jelas terhadap cita-cita Saya cukup yakin Apa yang kita pikirkan dulu ketika teman-teman berada di daerah Itu sama dengan apa yang saya pikirkan dulu ketika saya berada di daerah Dari Sumatera Barat, misalnya dari Padang Akan bersaing begitu dengan para orang-orang muda yang punya fasilitas lengkap di Jakarta Atau di kota-kota besar Gak akan terbayang kita bisa kemudian bicara dalam satu forum di level tertentu yang dibayangkan Kita bayangkan dulu sangat tinggi Tapi bayangan itu wajar-wajar saja saya pikir Sepanjang Anda tetap fokus, sepanjang kita tetap fokus Memperdalam materi dan substansi yang memang harus diperdalam Dan memilih salah satu unit, salah satu isu yang didalami sejak awal Itu akan mengantarkan Anda step by step pada posisi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan Bagi saya mungkin tentunya pertama adalah kita konsisten Konsisten dalam konteks kita harus kerja keras Jangan mau cuma instan-instan saja Karena saya lihat banyak khususnya generasi muda itu pengennya cepat-cepat Pengennya instan-instan ya Jangan tahu sering kebiasaan yang suka yang instan-instan terus Karena semua itu berproses Semua itu melalui tahapan, melalui jenjang Dan kita harus konsisten dalam proses itu Sehingga kita tidak bisa larut dalam semua yang serba instan Karena semua yang namanya proses itu Pasti ada seninya dan juga ada manfaatnya Dan juga ada hasilnya dan juga pasti akan bawa nilai positif Jadi kita konsisten terhadap proses apa Dimanapun profesi apa yang kita jalani Selama kita konsisten, saya yakin itu kita bisa Bisa mendapatkan hasil yang baik Oke, yang leader karena kita semua adalah leader Mewakili teman-teman narasi Mencapkan terima kasih Untuk teman-teman leader Sudah bersama-sama kita kemarin berjibaku Untuk menghadirkan webinar Ketika the leader mendapatkan kesempatan Kalaborasi dengan Narasi TV Saya dan teman-teman the leader sangat efek Kenapa tanya bisa menunjukkan Dari yang leader bersama Narasi TV Kami banyak belajar Dan semoga ada kesempatan lagi Untuk mengalabrasi Terima kasih Narasi TV Jangan lupa like, share dan subscribe